Intro Laga Persija vs PSM Makassar Di partai pekan pertama Liga 1 2023-2024 Akan berlangsung di Stadion Kelora Bung Karno, Jakarta Minggu 2 Juli 2023 Pertandingan antara Persija vs PSM Makassar pun Menjadi salah satu partai super big match Di pembukaan Liga 1 musim ini Pasalnya musim lalu PSM Makassar dan Persija bersaing menjadi juara Tim Jukueja berhasil menjadi juara Sementara Persija finish sebagai runner up Dua tim klasik dengan deretan prestasi ini Dipastikan akan menampilkan pertandingan ketat Dan tentunya mempertontonkan adu taktik dua pelatih top Thomas Doll dan Bernardo Tavares Thomas Doll dan Bernardo Tavares nyaris memiliki karakter taktikal yang serupa Keduanya kerap menggunakan taktik 3 back dan menumpuk pemain di lini tengah Melihat komposisi skuad Persija dan PSM Makassar musim ini Diprediksi pertarungan akan banyak berkutat di lini tengah Di skuad Persija misalnya Lini tengah tim berjuluk Macan Kemayoran itu Kian mentereng setelah kedatangan Rio Matsumura Musim lalu, Rio Matsumura memperkuat Persisolo Dan dianggap sebagai salah satu gelandang serang terbaik Liga 1 2022-2023 Rio bakal ditopang gelandang muda potensial berlabel timnas Indonesia Yakni Sakrian Abimanyu Serta gelandang bertahan jebulan Akademi PSM Reski Fandi Thomas Doll secara terang-terangan sebelumnya menyebut Reski Fandi sebagai gelandang muda potensial yang memiliki karakter bermain Layaknya pemain asal Eropa Sementara itu di skuad PSM Makassar Bernardo Tavares Pastikan akan menumpuk lima gelandang yang akan mengontrol jalannya laga Untuk gelandang bertahan PSM Makassar memiliki Akbar Tanjung dan M. Arfa Yang akan menopang Ken Sonambu Dan Yance Sayuri Serta Yaakob Sayuri Yang lebih menyerang Di bangku cadangan PSM Makassar Masih menyimpan Ananda Rayahan dan Reski Pelu Yang siap kapan saja dimainkan Siapakah yang akan memenangkan laga? Thomas Doll dengan pasukan macan kemayoran Atau Bernardo Tavares Dengan kekuatan ramang mudanya Terima kasih telah menonton!